Intro Cristiano Ronaldo melalui perjuangan berat di lawangan hijau saat membawa Al-Nasar juara Arab Klub Champions Cup Ronaldo merasakan momen manis dan pahit saat mengalahkan Al-Hilal 2-1 lewat wabak perpanjangan waktu pada final Arab Klub Champions Cup di Stadion King Fahad pada Minggu 13 Agustus di Nihari WEB Pengoleksi lima gelar Ballon d'Or itu sukses membantu timnya membalikan keadaan untuk meraih trofi pertamanya di Benua Asia Cristiano Ronaldo melakukannya berkat dua gol yang dicetak ke gawang Al-Hilal Al-Nasar tertinggal lebih dulu di laga ini setelah Mechel mencetak gol untuk membawa Al-Hilal unggul 1-0 pada manit ke-51 Setelah kebobolan Al-Nasar juga harus bermain dengan 10 orang karena Abdullah Al-Amri diusir oleh Wasid Meski kalah jumlah pemain Al-Nasar bisa menyamakan skor menjadi 1-1 pada manit ke-74 Sontekan Cristiano Ronaldo membuatkan umpan dari sisi kanan membuat pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu Pemain berusia 38 itu kembali jadi pembeda di babak perpanjangan waktu Ronaldo mencetak gol memanfaatkan bola montah tendangan Seko Fofana yang mengenai Mister Gawang Al-Hilal 4 menit berselang Cristiano Ronaldo yang bekerja keras sepanjang laga malah mengalami cedera Ia terkapar di lapangan setelah berduel dengan pemain lawan Ronaldo tidak bisa melanjutkan pertandingan Mantan pemain Manchester United itu bahkan harus diangkut oleh mobil tim medis ke pinggir lapangan Ronaldo kemudian harus dibantu oleh tim medis untuk bisa duduk di bench karena kesulitan untuk berjalan Ia lantas hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekan timnya dari bangku cadangan Al-Nasar mampu menjaga keunggulan walau tanpa Cristiano Ronaldo di sisa waktu pertandingan Perjuangan keras Cristiano Ronaldo pun berbuah manis karena dua golnya membantu Al-Nasar keluar sebagai juara Arab Klub Champions Cup Al-Nasar 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati